Halo co-friends, untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita harus tahu pada vektor ada yang disebut dengan vektor posisi. Vektor posisi adalah jika kita memiliki koordinat AB maksudnya, dengan koordinat B adalah X, Y seperti ini, maka vektor posisi untuk B itu biasanya kita sebut sebagai vektor OB, di mana O ini merupakan titik awalnya atau titik 0,0. Sehingga kita dapatkan bahwa vektor OB itu akan menjadi titik B yaitu X, Y seperti ini dikurangi dengan 0,0 atau bisa dibilang sebagai titik B itu sendiri yaitu X, Y. Ini adalah vektor OB-nya atau vektor posisi B. Nah kemudian kita juga harus tahu jika kita memiliki vektor maksudnya titik A dengan titik A adalah PQ seperti ini, maka seperti yang kita tahu tadi kita akan dapatkan bahwa vektor posisi OA itu akan menjadi PQ juga. Dari sini kita mendapatkan bahwa jika kita ingin mendapatkan nilai dari OA. OB seperti ini, maka kita tuliskan OA itu adalah PQ, OB itu adalah X, Y, sehingga operasi dot-nya itu akan didapatkan, kita jumlahkan hasil kali dari masing-masing komponen vektor yang arahnya sama. Jadi kita punya yang arah X itu adalah P dan X, jadi kita kalikan menjadi PX seperti ini, ditambahkan dengan yang arah Y-nya yaitu Q dan Y, jadi akan mendapatkan QY. Sehingga dengan cara yang sama kita tahu di sini, titik C di sini merupakan titik 0,0, sehingga titik C ini merupakan titik awalnya. Jadi yang pertama kita akan cari dulu vektor CB, di mana vektor CB itu adalah titik B, titik B-nya adalah kita tahu koordinatnya X-nya negatif 1, Y-nya adalah 3, dikurangi dengan titik C, di mana titik C itu adalah 0,0, jadi 0,0 seperti ini, sehingga akan mendapatkan vektor CB itu adalah negatif 1, 3. Begitu pula untuk vektor CA, jadi kita juga hitung vektor CA, itu adalah titik A, yaitu negatif 7, Y-nya adalah 3, dikurangi dengan 0,0, jadi dapatkan nilai negatif 7, 3, seperti ini. Kemudian setelah didapatkan CB dan CA-nya, kita akan cari nilai dari CB.CA. Jika kita tuliskan, CB itu adalah negatif 1, 3, dot, CA itu adalah negatif 7, 3. Jadi hasilnya akan menjadi seperti tadi, negatif 1 dikali negatif 7 akan mendapatkan 7, ditambah dengan 3 dikali 3 akan mendapatkan 9, jadi jawabannya adalah 16. Jawaban yang tepat adalah D. Sampai jumpa di video pembahasan yang berikutnya.